Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Padahal ini nanam sudah, usianya sudah 12,5 ya Berarti sebulan itu ada yang dua kali ya ke sini Tujuannya sekarang di sini untuk skala kebun yang agak luas Jadi guru pendampingan yang khusus gitu ya Ini permintaan dari konsumen kita Tempat kunci ya Pemilik atau owner dari kebun kemudian Di sini memang saya menemukan ada beberapa pohon Yang pertumbuhannya agak kurang sehat Dan ternyata yang menjadi kendala Padahal ini disituian asli yang terpeks Kalau yang tidak terserang hama Hama nya nanti kita sebutkan Kalau yang tidak terserang hama pertumbuhannya luar biasa Nanti kita sepil Itu ada di bawah ya Yang tidak terserang hama pertumbuhannya sudah bagus Dan yang di area yang ada di atas sini Terserang apa namanya om? Kalau di sini bilang? Gayas Gayas itu apa ya? Ulat tanah Ulat tanah itu yang putih-putih Besarnya sejempol tangan Ada yang sejempol kaki gitu ya Di sana masih ada om Apanya? Gayasnya Ini masih tidak mati Buat contoh aja om Ini baru mengganti ya Teman-teman ini baru mengganti Tapi kemarin saya kirim lagi Bifid Bifidnya untuk mengganti itu 20 pohon Ciri-ciri peti yuk Bikil geli aku Ini gayas Ini temen gitu ada kakinya kalau di tempat saya bilang ini engkuk kalau di sini ini bisa lebih besar masih kecil ya masih bisa besar lagi ini jadi lebih kecil lagi ini ada beberapa satu pohon ada berapa pohon ada berapa 9 kayas 9 ulat tanah jadi gimana ya teman-teman kita sepilih yang lagi ada penyakitnya jadi kalau kita penanaman udah benar ya udah betul pertumbuhannya kok seperti ini dari kemarin itu agak pusing ya om ya penyebabnya apa gitu ya padahal perlakuannya perawatannya sudah standar dari SOP penyebab 88 tapi pertumbuhannya malah agak stuck seperti ini ternyata satu pohon itu ada gayasnya banyak jadi gayasnya itu ternyata makan akar serabut ya makan akar serabut itu ada di permukaan tanah ya di atas permukaan tanah akar serabut itu fungsinya untuk menyerap nutrisi yang kita berikan menyerap pupuk yang kita berikan ya jadi akar serabutnya dimakan gayas otomatis dia gak mau keluar tunas pokoknya pohon durian kalau dia keluar tunas pasti dia sudah keluar akar serabut tersebut jadi memang kalau yang terjadi seperti ini itu daun keriting dan gak mau keluar tunas itu penyakitnya pasti di akar pasti di perakaran ya ada yang kelebihan air atau kebanyakan air daunnya juga bisa keriting ya terus ada hama kalau rayap itu sebenarnya enggak ya rayap itu malah membantu mengurai pohon-pohon yang sudah mati atau akar-akar yang sudah mati rayap itu bukan dari hama bukan termasuk dalam kolongan hama ya yang malah membantu untuk mengurai rayap cacing itu mengurai jadi memang banyak yang salah paham karena setelah kita bongkar ternyata ada rayapnya jadi yang dituduh itu rayap padahal rayap itu datang ketika akar itu sudah busuk contohnya ya misalnya ya akar sudah busuk karena terlalu lembab tanahnya biasanya itu terjadi di tanah-tanah yang lempung atau tanah-tanah liat ya karena air ketika suruh hujan tinggi air itu tidak bisa pergi dengan cepat terus tanah merah juga dia menyimpan air yang cukup lama makanya akar itu mudah busuk jadi rayapnya itu dia datang ketika setelah akar busuk sebenarnya dia berudaku dia bukan hama dia bukan penyakit kita coba yang agak macet yang agak macet tapi bongkar ini aku bariin mbak kita mau bongkar salah satu pohon yang bongkar ini mbak coba kita bongkar memang mencurigakan sekali ya membuat kita bingung karena penyakit sumber penyakit itu ada di dalam tanah ya enggak kelihatan gitu jadi kita bingung apa penyebabnya apa penyebabnya memang harus berani kita bongkar salah satu supaya kita tahu di dalam tanah itu ada apanya gitu bisa juga terjadi seperti ini karena oper banyak hal penyebabnya penyebabnya atau apa jadi supaya punggulian akar serapunnya itu enggak berkembang tunasnya juga enggak berkembang jadi misalkan tanahnya itu metral dari bakal-bakal penyakitnya biasanya gaya sukanya di tanah tanah yang agak luasanya agak gini panas ya maka sudah mulai keluar tapi kalau yang akar yang normal akar serapunnya itu lebih banyak kalau ini masih sedikit kita korek ya rencana kita ganti aja lah ya karena konernya yang punya kebunnya itu kelamaan katanya ganti saja kita nurut kita ganti tapi ini capi ini disini aduh ini penyakit nanti om lah terlalu dekat terlalu dekat ini kalau mau nanam untuk tumpang sari kasih jarak sekitar kalau dari pohon itu 2 meter berarti posnya lebih senyum iya jangan perlu dekat ini mana gaya ini padahal lagi kecil ya ini bisa lebih bisa saya karena saya menemuin itu gede nya secepol kaki sebenarnya sih masih bisa pulih ini masih bisa pulih keluar lagi sudah dapat dua kumpul-kumpul nasi dia memang binatang seperti ini paling suka di area perang-perang ya akar-perang yang baru mumpung karena akar terlambut ini apa namanya banyak menyimpan nutrisi banyak menyimpan nutrisi untuk men-supply cacing lebih subur mbak cacing mbak dan bukan ngen mbak ik zowany yuk selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih